Guna tingkatkan perang serta kelompok pemuda atau kalangan milenial dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, para pemuda diberikan pembekalan untuk memperkuat nasionalisme melalui acara aktualisasi pengembangan wawasan kebangsaan bagi generasi muda di Banyuwangi. Problem paham radikalisme memang sudah bukan lagi barang baru di negara ini, seperti maraknya aksi terorisme hingga gesekan agama yang tak menghiraukan toleransi. Banyak kepala negara yang secara tegas mengatakan radikalisme merupakan ancaman bersama. Untuk itu, peran pemuda sangat dibutuhkan dalam memerangi paham radikalisme ini. Menurut Zenkostolani, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banyuwangi, kegiatan pembekalan yang digelar di Balrum Belambangan Hotel Aston ini diikuti oleh 420 peserta yang terdiri dari Organisasi Kepemudaan atau OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai universitas, Pramuka, OSIS SMA, SMK, serta Karang Taruna yang ada di wilayah Banyuwangi. Selain itu, Zen juga menambahkan, para kalangan milenial di Banyuwangi harus tetap menjunjung 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1445, Bineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sebabnya terbuka, jadi apapun kegiatan kami, kepingin terus disempurnakan. Mungkin kegiatan sempurna 100% karena kita bersama dengan orang lain mengatur. Agenda pagi hari ini, ini agenda rutin tahunan. Jadi wawasan kebangsaan untuk pemuda ini sudah dijajarkan setiap tahun. Tahun lalu juga bertempat di Hotel Belengkung. Hari ini kebetulan pesertanya lebih besar, lebih banyak kita mencari tempat yang memenuhi syarat, yaitu ternyata kita temukan di Aston ini. Sehingga ini agenda tahunan di mana untuk aktualisasi tentang wawasan kebangsaan bagian anak muda, berusia 18 sampai dengan 30 tahun, di mana mereka untuk supaya lebih kokoh lagi, menambahi pengetahuan wawasan bagaimana tentang Pancasila, bagaimana tentang Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana pembukaannya, bagaimana arti Bineka Tunggal Ika, dan bagaimana itu arti NKRI dan lain sebagainya. Yang tujuannya itu kita mencari waktu memang untuk setelah ada pemateri, dilakukan dengan dialog. Supaya apa, mungkin bisa menampung aspirasi adik-adik kita, aspirasi generasi muda kita. Dengan ini nantinya para generasi milenial yang sudah mengikuti kegiatan, diharapkan dapat menjalankan dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sehingga generasi muda yang kurang memahami Pancasila, dapat menghadapi serbuan budaya global. Rizky Adrian, Banyuwangi TV, melaporkan.